Masih di Borgol bersama saya Bang Jek Nah ini ada pantauan selanjutnya kasus pelecehan seksual di RSUD Raden Matahir kemarin Polisi datangkan ahli pidana usut pelecehan seksual Oknum Perawat Yang mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek Kapolresta Jambi Kombes Eko Wahyu di saat ditemui awak media menyebut Bahwa pihaknya akan meminta pendapat ahli pidana terlebih dahulu Dalam proses penyelidikan kasus pelecehan seksual di RSUD Raden Matahir Yang melibatkan Oknum Perawat dan korbannya ialah mahasiswi magang Hal ini sebagai bentuk kepastian tindak lanjut kasus penyelidikan ini Terlapor BP sendiri saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus ASN aktif Selain itu menanggapi terkait adanya korban lain dari Oknum Perawat berinisial BP tersebut Kapolresta meminta korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian Belum bisa menentukan apakah ini masuk dalam pidana Apakah ini masih sumir Ada saksi yang sudah diperiksa? Saksi yang diperiksa mungkin bisa langsung menanyakan kepada penyidiknya ya Tapi kalau untuk laporan sudah masuk ke Floresta? Laporan sudah sudah masuk Bang ini ganteng tanggal 30, dia lapor tanggal 4 Sekarang tanggal ini tekan 10 hari yang tahun Bang ini kan ada info-info yang di lapangan Infonya ada korban lain segala macam Bagaimana Pak? Apakah dipindahkan itu? Apakah bagaimana? Kalau memang ada informasi gitu tuh aku akan kena-kena lanjutin Mungkin sengahkan dari media Dapet info sekecil apa-apa terkait dengan Ada hubungannya dengan kejadian yang kemarin Silahkan saja Termasuk kalau ada yang merasa korban atas kejadian ini langsung melapor gitu Pak? Kita tunggu di Floresta untuk kita lapor Ataupun memang merasa malu, enggak apa-apa Nanti hubungan saja nomor ke WA yang sudah beredar Nanti anggota kami yang akan mendatang Diberitakan sebelumnya seorang oknum perawat di rumah sakit umum daerah Raden Matahir Jambi Berinisial BP Dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi magang Mirisnya aksi tersebut terjadi di ruang operasi pada 31 Oktober 2022 lalu Aksi pelecehan seksual terjadi saat itu korban yang tengah melaksanakan magang berjalan di lorong antar ruang operasi Untuk mengambil data riset pasien Namun saat sedang berjalan tiba-tiba pelaku yang datang dari belakang mendorong korban Untuk masuk ke salah satu ruang operasi yang sedang kosong Di ruang operasi tersebut pelaku menyentuh beberapa bagian tubuh korban dan mencium pipi korban Pelaku juga sempat berupaya melepas masker yang dikenakan korban Di Masan Jaya, JAK TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!